selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gunram by channel kali ini saya mau bikin tutorial tentang kambing-kambing yang pilek batuk jadi ini adalah salah satu itu merupakan solusi atau penyakit yang disebabkan oleh faktor cuaca jadi teman-teman tidak harus bingung sibuk ataupun putus asa dalam beternak baik penggemukan maupun breeding ini hanya istilahnya penyakit ringan tidak perlu gugup cuma ya memang pengaruhnya terlihat agak lumayan drastis dari makan berkurang dari minum berkurang teman-teman jangan gugup obatnya pun mudah hanya dengan obat di warung-warung yang itu obat buat pelu dan batuk tapi saya tidak bisa menyebutkan mereknya teman-teman karena nanti takut terjadi kesalahpahaman cuma ya banyaklah di warung teman-teman pasti tahu obatnya obat yang buat 40 buat pilek Oke seperti inilah teman-teman seperti ini kan nafsu makan berkurang contohnya ini untuk makanannya pun tidak seperti biasanya batukkan teman-teman ini sebenarnya penyakit ringan ini tidak berbahaya jadi teman-teman tidak harus panik banyak bertanya kesana kesini apalagi sampai-sampai harus menjual ternak kita karena pilek dan batuk ini hanya faktor cuaca ini kan untuk nafsu makannya pun berkurang karena kan istilah orang ini kurang sehat ini teman-teman untuk pengobatannya sangatlah ringan terima kasih terima kasih nah itu tadi teman-teman penjelasan dari saya semoga bisa ada manfaatnya bisa memberi pengalaman kepada teman-teman semua khususnya peternak peternak kambing baik dari penggemukan dari breeding maupun dari dari apa ya dari perbakulan perbelantian nah jadi jangan kaget apabila kambing pilek batuk nafsu makan berkurang ini biasanya terjadi karena faktor cuaca kalau untuk yang di kandang ini belum seberapa ini teman-teman yang lebih parahnya lagi kalau kambing-kambing dagangan kita bawa ke pasar sampai pasar diikat cuaca buruk grimis panas enggak laku diikat lagi dibawa pulang itu otomatis nyampe rumah sudah positif kambing merasa kecapean pilek bahkan mata berair seperti mata-mata merah ya intinya sakit mata lah kalau untuk kambing dagangan itu kalau untuk yang di kandang-kandang kayak gini ya solusinya itu tadi kita kasih obat pelu aja kita tumbuk halus dicampur ke air minum jadi secara tidak langsung dia minum cuma ada obatnya kalau untuk pribadi saya memang saya dengan cara seperti itulah untuk menyembuhkannya cuma apabila ada teman-teman yang punya trik jitu silahkan berbagi like atau komen di kolom komentar saya mudah-mudahan ilmu jitu dari teman-teman bisa saya terima bisa saya manfaatkan sehingga ternak-ternak saya bisa lebih bagus dan saya pun insya Allah akan membagikan ilmu dari saudara buat teman-teman semua melalui channel ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bagus dalam mengatasi penyakit peluk dan pilek keringan ini napsu makannya pun berkurang teman-teman cikrek 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 mohon maaf teman-teman kandangnya agak berantakan ya harap maklum ternak ewong deso ternak ewong deso ternak kecil-kecilan channelnya pun masih kecil-kecilan tahap belajar pemula nah oke teman-teman itu tadi video dari saya semoga ada manfaatnya bisa menghibur teman-teman semoga teman-teman tidak kebingungan mengatasi gejala-gejala kambing yang seperti ini saya ucapkan terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh